Tujuan dari panel ini adalah menjadi teman baik Jadi tujuan daripada diskusi ini, bagaimana caranya kita menjadi teman yang baik untuk Dr. Limungi Yaitu mencoba kalau tidak bisa menjadi best friend, minimal menjadi good friend Jadi ini adalah forum untuk memberitakan ugly truth atau pretty truth Bukan forum untuk mengadakan ugly lies, apalagi pretty lies Lepi ngomong, Singapura semua ngomong, padahal saya ini advisor di Indonesia, dari Singapura, dari Indonesia, dari Indonesia, dari Indonesia Kalau kisahnya musim saya ini palsu semua, harus bagian besar palsu Bagaimana mereka bisa mempercanggung jawaban saya sebagai advisor Obbetulnya sudah saya persiapan matematik bertahun-tahun dan dalam penelitian yang sangat elitih Saya mengundang dan berhoyah atau untuk menyaksikan sebelumnya, dia juga, aku, saya mengundang general sepatnya Pak Ayat Ronsi di Nasirun, Mas Pak Naryo, semuanya tidak ada, saya tanya, sebenarnya tidak ada apa-apa Dan saya pada prinsipnya terbuka, dan semua orang saya tahu, saya kira saya terbuka Untuk berdialog dengan semua pihak, yang memiliki itikat baik, mematukan seni lupa Indonesia Penegasan ini perlu saya sampaikan, sehubungan dengan beredar luasnya Berita menyesatkan dari seorang kurator muzeum di situs internet, Facebook Yang mengesankan bahwa saya menutup pintu dialog dengan siapapun Kutipannya sebagai berikut Sudah dikasih tahu secara halus, tidak mau dengar Diajak ketemu, menolak Gimana lagi dong, sebab faktanya adalah Saya tidak pernah dilubungkan, dilubungi, dan diajak bertemu oleh seorang kurator muzeum tersebut Sampai saat ini, saya dan OHD muzeum Tidak pernah menerima pertanyaan apapun mengenai indikasi lupisan tausu Kecuali dari Saudara Sunaylo Sampurna, Saudara Lince Uwe, dan Saudara Yusuf Susilo Kantono Dari masalah visual art OHD muzeum tidak pernah menolak untuk bertemu dengan keluarga Suso Yono Saudara Maya Suso Yono bahkan menyatakan keinginannya bersama Ibu Rus Pandanmami bertemu dengan saya Sikap ketegungan kami untuk berdialog juga bisa dibuktikan Pernyataan saya, seperti dibuat dalam masalah visual art Disitu saya mengatakan, karena Pak Yusuf tanya, itu teman-teman anda Kalau mereka teman-teman orang di kisahnya baik Mereka tidak mencuri saya Mereka punya nomor saya semua Marilah saya bilang prokotra, buat saya biasa Kita gak teman Berhadapan di mana yang dilakukan Kita bicara, oh bisa sampai di sini, oh oke tidak, sudah ada masalah ini Manusia kan berdagangnya masalah, kita kan bukan manusia hasil kronik, gitu Semua, misalnya ada yang palsu, buat saya juga tidak akan menurunkan reputasi saya Memang dibuktikan dengan tidak terbatakan hati Lagi saya buah Kenapa isu ini kok bikin-bikin besar Sehingga saya disebut perusahaan di rumah Indonesia, oke Oleh amir di dalam Saya tidak pernah menyatakan Kalaupun karya itu palsu Tetapi hasilnya bagus Makanya saya tidak beri atau mempermasalahkan Saya tidak pernah menyatakan itu Penegasan ini perlu saya sampaikan Karena pernyataan tersebut Telah disebaruaskan oleh seorang eksekutif Perusahaan sekaduler, swasta yang seorang-orang berasal dari pernyataan saya Yang saya tulis dan saya selalu dengar penunggu Jangan mencari nama besar Tapi hanya besar Jadi jangan, wah saya akan gerok, dorok, saya tidak akan membayang Cari, ngasirun, atau sahabat, Yusbatoro yang bagus, gitu lah Penegasan ini perlu saya sampaikan Karena terdapat sejumlah pernyataan Yang menyesatkan dari seorang eksekutif perusahaan seluler, swasta Antara lain Barangkali berdasarkan Pemikiran inilah Maka Orhade dengan saya diri Memperluas Lembaga Hendra dengan Menambahkan karya-karya seniman Tukang dan kurung Baru hasil kurasinya sendiri Setidaknya saat ini Masih ada enam tukang Seorang forger Pembuat karya seperti Hendra Nyang ber Mungkin disantir Ruzawa Bali Ini merupakan satu tumbuhan Yang sangat serius dan berpotensi Merusak nama baik Saya, padahal saya tidak pernah mengetahui Apalagi terlibat Dalam yang menamakan lembaga Hendra Yang pertama kali saya benar Lihat lembaga Hendra Ya di sini ini Orang ini Saya merasa sangat berhormat Berada di forum ini Karena saya sekarang berhadapan Dengan rekan-rekan seniman Rekan-rekan Pemangku Kepentingan Dalam sening lupa Sementara saya sebenarnya Tidak tahu apa-apa tentang sening lupa Kecuali pengalaman sebagai anaknya Sosyo Yono Saya kebetulan Ditaktifkan Jadi anaknya Sosyo Yono Dari Kloster Ketika saya datang Menai diri Udah mengetahui Di Mandela Saya Terkejut Saya terlambat Terkejut melihat Nukisan ini Karena nukisan ini Mengingatkan Pada situasi Jaman saya masih kecil Dan karena itu Saya lalu kembali Mengenai Apa-apa saja yang Menjadi Di antara kami berterapan Plus Berapa Saya sering sekali Pilihat ini Dan Kalau saya boleh Memberi Sertifikat Sertifikat Itu saya Sertifikat betul Karena saya Kemeni Sosyo Yono Dan Memang ada Keraguan saya Mereka ada dua Tentang Nukisan dari koleksi Yang saya Kira tidak Tidak Bakal Mengurangi Kewibawaan Atau Nama Pak Orjin Sebagai Seorang yang Tahu Masjid Jadi saya Perhatikan Saya pikir Itu saja Sekali lagi Kejasaan Pak Orjin Begitu besar Sehingga Saya Berani Bila Pak Orjin Ini Masjid Saya Kira Saya Banyak Sekali Saya Menghormati Pak Orjin Saya Menemukan Banyak Kejanganan Tapi Kita akan Menentu Tapi Jelas Itu bukan Sudiyono Itu bukan Sudiyono Saya Tidak Tapi Sudiyono 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 Saya Sudiyono 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 Logika saya adalah, kalau platform itu hidup di tahun, ah, merisak sejumlah merisak di tahun 50-an, sampai tahun 60, begitu terbit, mestinya program itu ada. Kalau kita ke Cornell, ngecek, seluruh dokumentasi foto-foto platform, lukisan-lukisan studio yang diindiriki oleh bantuan itu tidak ada. Satu lagi, kemudian satu lagi yang saya bisa ingin juga ini, supaya juga jelas, karena saya takutnya juga dicap sebagai orang yang ada di belakang apa segala-galanya. Tapi ini saya berani dan saya tidak mau bos buat di dunia maya. Tapi ini langsung saya selalu katakan banyak. Itu bioletnya kita lihat, itu bioletnya hanya biolet rengur diikat ya. Dan kemudian pada bagian tombak, setahu saya puncahnya apa bukan kumgau, 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 kumgau. Kumgau di studio, sebenarnya pada bau tubuh tua tidak seperti itu. Ya banyak sekali kalau kita ada yang sedikit tahu, tapi saya berkata, Pak Dokter, saya mungkin adalah salah satu orang yang sangat muncul dikai. kita dalam pdk apa yang menemukan banyak kejahatan ini saya bisa dimintikan itu mungkin sejarah ilmiah tapi maksudnya adalah untuk konteks-konteks ini ini penting, saya juga saya kira ini penting Pak Cik konteks soal palsu ini bahasa pokoknya ini sejarah kita berakhir semua jadi dikatakan oleh Pak Cik kita bisa berharap kita bisa berharap tapi ini berharap dan saya kira kita bisa bersangat pada sejarah ya ini terjadi saya mengajar sejarah seni rupanya Indonesia di Indonesia terima kasih terima kasih Pak Iqbal kami ingin berlumahkan satu input yang sangat baik sekali dan kami juga sangat menghargai caranya logiknya, reasonnya itulah yang sebenarnya awalnya kita inginkan terima kasih banyak Pak Uco untuk inputnya terima kasih terima kasih terima kasih